Tentunya pada kesempatan kali ini dengan suasana yang dingin-dingin sekali di perkebunan kopi yang dimana pada kesempatan kali ini berada di area Surjo Mbawang kita awali dengan bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang di Kenduri Kopi 2024 yang masih di dalam tenda bisa boleh keluar kita satukan barisan disini kita seru-seruan bareng Hai baik tentunya kembali dicapkan selamat malam dan selamat datang bagi para peserta Tentunya Kenduri Kopi 2024 Sukuran Panenan Kopi Tentunya untuk edisi hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 bertempat di Surjo Mbawang yang dimana acara ini terselenggara berkerja sama dengan Guda Gara Merah Nyalakan Merahmu Aplus yang meriah buat sponsor kita Guda Gara Merah Nyalakan Merahmu Gimana kabarnya untuk rekan-rekan saudaraku semua yang ada disini kabarnya baik Sehat Semoga kabar baik dan sehat senantiasa diberikan kepada kita semua dan semoga pada kesempatan kalian menjadi pertemuan yang indah bagi kita semua boleh dibantu ya apabila saya menjawab apabila saya bilang Guda Gara Merah ya tolong dibantu dijawab Nyalakan Merahmu ya mana semangat mana kompaknya untuk Kenduri Kofi 2024 Guda Gara Merah kurang semangat ini ya kembali dicapkan selamat datang yang baru saja hadir dan selamat bergabung ya saya pingin cek suaranya pingin cek kekompakannya kembali ya kalau saya bilang Guda Gara Merah tolong dibantu jawab Nyalakan Merahmu ya yuk semua Guda Gara Merah luar biasa sekali Aplus tepuk tangan yang meriah buat kita semua yang ada disini baik tentunya pada kesempatan kali ini senantiasa pernah saya di DMC yang kedepan akan memadu serangkaian dan jalannya yang sudah dipersiapkan oleh Panitia Kenduri Kofi 2024 ya Alhamdulillah wa syukurlah ala nikmatilah la hola wala kuataila bila ya yang terhormat tentunya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Batang ada disini sudah ada dan hadir ini sudah ada belum sudah luar biasa sekali kasih tepuk dan juga terima kasih untuk para hadirin yang dimana sudah memberi undangan dari para Panitia Khususnya Panitia Kenduri Kofi 2024 kembali selamat datang ini mungkin dari masyarakat Surjo ya luar biasa selamat datang selamat bergabung bersama di Kenduri Kofi 2024 bersama Gudangara Merah nyalakan merahmu juga yang kami hormati untuk segera perjajaran Panitia yang kami hormati segera tokoh masyarakat dari desa Surjo juga yang kami hormati pada kesempatan rekan-rekan dari komunitas Komunitas Jazz Kemayoran Komunitas Jazz Kemayoran tepuk tangan yang beri upload Komunitas Jazz Kemayoran luar biasa sekali yang pada kesempatan ini bisa hadir untuk menghibur panjirkan semua dengan single-singlenya yang terbaik pada malam hari ini baik tentunya pada kesempatan malam hari ini di Kenduri Kofi 2024 bersama Gudangara Merah nyalakan merahmu serangkaian acara akan kita lalui bersama pada malam hari ini dan akan dilanjutkan untuk serangkaian acara besoknya saya yakin dan percaya pada malam hari ini kesuksesan adalah milik kita semua betul sepakat ya tidak ada arti panitia tanpa kalian semuanya juga terima kasih kepada para sponsor yang pada kesempatan kali ini ini sudah berkontribusi ya dengan berpartisipasi untuk mensukseskan acara Kenduri Kofi 2024 baik tentunya pada kesempatan kali ini karena saya sendiri coba saya persikat saja ya baik luar biasa sekali serangkaian acara akan kita lalui bersama yang sudah dikemas oleh panitia pada malam hari ini senantiasa dihadirkan untuk para hadirin semua yang ada disini bersama Gudangara Merah nyalakan merahmu yang dimana selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini selaku MC pada kesempatan kali ini berikut akan kami bacakan untuk sesunan acaranya yang pertama adalah pembukaan yang kedua adalah sambutan yang ketiga pembacaan doa yang keempat pembacaan pembacaan puisi yang kelima khutbah kebudayaan dan yang keenam penutu ya baik langsung saja pada kesempatan malam hari ini di suasana yang sangat bahagia sekali menjadi satu ajang silaturahmi daripada rekan-rekan pecinta kopi sebuah literisasi yang muncul pada malam hari ini yang tercipta pada malam hari bersama satu nyalanya dari Gudangara Merah nyalakan merahmu baik kali ini langsung saja kita masuk ke acara yang pertama pembukaan manilah kita buka acara pada kesempatan kali ini tentunya di malam kenduri kofi 2024 dengan membaca basmalah bersama-sama bismillahirohmanirohim semoga dengan bismillah dapat melancarkan untuk serangkaian acara yang sudah dikemas api tentunya oleh panitia sekali lagi cepuk tangan aplus yang meriah untuk panitia kenduri kofi 2024 luar biasa sekali tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ya setelah kita buka saya ingin melanjutkan tapi saya ingin lanjutkan dulu ini dari peserta yang paling jauh dari mana ini? Perancis dari Perancis ada dari Perancis? luar biasa sekali yang dimana dari Perancis ada ini Perancis temenan apa Perancis-Perancisan ini? Perancis ada ya? luar biasa sekali sampai nanti kenal pok nanti bisa kenalan terima kasih yang dimana pada kesempatan kali ini ada spesial dari Perancis yang dimana sudah ada dan hari di sini baik yuk kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yang dimana pada kesempatan kali kita ke acara yang kedua yaitu acara sambutan dari panitia baik hadir yang berbahagia tentunya kepada beliau Pak Ali waktu kami persilahkan Pak Ali? iya luar biasa sekali kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ali Ketua Komoditas Batang Coffee selamat malam Pak Ali selamat malam Pak Ali sehat ya patut kita bersyukur kepada Allah SWT kenduri kopi adalah syukuran wiwitan panen kopi semoga saja dengan mengucap Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT panen kopi tiap tahunnya bisa melimpah amin Allahumma amin salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW semoga saja telah kita mendapatkan syafaatnya amin Allahumma selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini untuk menikmati suasana ngopi di kebun kopi selamat datang kami ucapkan juga kepada Bapak Muhammad Saleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Sugeng Rawoh Bapak terima kasih atas waktunya sehingga Bapak berkenan hadir malam hari ini kami ucapkan terima kasih juga kepada musbika Kejamatan Reban dan Kepala Desa Adinuso Kejamatan Reban dan yang paling utama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohim Selaku Pemilik Kebun Kopi Cross yang selama ini telah membersamai bersama kita Batang Kopi sudah empat kali kenduri kopi ini dilaksanakan terima kasih sekali lagi Bapak Rohim telah selalu menjadi Nampo ya Dewan Pembina kita Kebun Kopi Cross ini adalah minilab dari batang kopi yang selalu kita gunakan untuk kegiatan Bapak ucapkan kami terima kasih juga kita kepada gudang garam merah nyalakan merahmu terima kasih sponsor yang telah memberikan sumbang sih sehingga kenduri kopi yang keempat ini bisa berjalan dengan baik tak lupa juga dari KJK Komunitas Jazz Kemayoran yang telah hadir bersama kita untuk malam hari ini kita juga ucapkan mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam penataan tempat atau yang lainnya kurang berkenan di rekan-rekan sekalian untuk kenduri kopi malam hari ini adalah nanti kita full untuk hiburan kegiatan kita adalah malam hari ini dan besok pagi untuk besok pagi kita ada kegiatan potong tumpeng dan coffee trick yang tadinya kita ada agenda untuk workshop roasting kopi dan workshop barista karena ada kendala sesuatu hal sehingga agenda itu kita tiadakan tetapi untuk acara workshop atau budidaya kopi atau coffee trick besok kita tetap laksanakan saya disini mewakili rekan-rekan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya salah satu teman dari kita yaitu Presiden Batang Kopi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua karena beliau masih sakit mohon doanya untuk Bapak Rifani Junianto agar segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung lagi kepada kita mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan yang terpenting adalah selamat menikmati acara pada malam hari ini dan jaga kondisi karena semakin malam suaca semakin dingin terima kasih dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih